Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah Masya Allah Dan Alhamdulillah pagi hari ini jamaah Saya sudah bersama Ustaz Maulana Alhamdulillah Ustaz Syam Alhamdulillah assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah yang dimuliakan Allah setiap Rabu Insya Allah Islam itu indah akan menghadirkan episode spesial Dimana insya Allah akan menjawab segala pertanyaan jamaah Yang telah mengirimkannya ke media sosial kita Ke email, ke Instagram, ke Facebook, bahkan ke Twitter Nah pokoknya kirim terus jamaah Semua curhatannya atau mau bertanya apa aja insya Allah bebas Diperbolehkan nanti akan dijawab sama guru-guru kita Kirimnya kemana? Ke bawah ini Masya Allah Langsung aja jamaah pasti udah Sabar karena pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita Oke Untuk yang pertama aku bacain ini dari DM Instagram Dari hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Apakah sah nikahnya karena saat saya nikah dulu Saya belum tahu kalau saya adalah anak angkat Dan sekarang saya baru mengetahuinya Karena setahu saya Wali nikah harus ayah kandung Selama ayah kandung masih hidup Mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih Ustaz Wah ini Ustaz Syam Yang pertama deh Langsung pertanyaan berat banget ini Langsung berat ya Langsung berat ya Langsung berat banget Apakah sah nih Kalau nikah jika ternyata seorang anak itu baru mengetahui Kalau dia anak angkat Dan ayah kandungnya masih hidup Itu harus nikah ulang apa enggak Ustaz Syam Mohon penjelasannya silahkan Baik Tapi guru ku Ustaz Maulana Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulukulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fissamai wa huwassami'ul alim Terima kasih banyak untuk jamaah yang mengirimkan pertanyaan Itu berarti kita ingin menuju sesuatu atau yang lebih baik daripada sebelumnya Karena kita ingin mengetahui hukumnya Ada pun yang dikatakan apakah seorang yang menjadi anak angkat Lalu dinikahkan atau yang menjadi wali nikahnya adalah seorang ayah angkatnya Maka hal tersebut dinilai walinya tidak sah Jikalau walinya tidak sah, walinya batal Maka otomatis pernikahannya tidak sah dalam madhab syafi'i Dalam madhab syafi'i haruslah ayah kandung yang menikahkan anaknya Atau haruslah yang mempunyai nasab yang menikahkan anak kandungnya Maka kalau misalnya ada seorang yang mengadopsi seorang putri laki-laki Putri perempuan gitu ya Misalnya Sony punya anak kemudian Syam mengadopsi anak tersebut Karena saya tidak mau kalau misalnya si anak ini tahu nanti Siapa tahu dia tahu dia mau balik ke ayah kandungnya Akhirnya saya walim Saya berpura-pura menjadi ayah kandungnya Saya tidak mau menyatakan hal tersebut Akhirnya saya menikahkannya Lama-kelamaan anak ini baru tahu Ternyata yang menikahkan saya ini bukan ayah kandung saya Tapi ayah angkat saya Maka ketika dia tahu Maka harus sadar dalam madhab syafi'i Itu adalah pernikahan yang tidak sah Kenapa tidak sah? Karena walinya adalah wali yang batal Bukan orang tua kandungnya ya Bukan ayah kandungnya Lalu bagaimana solusinya? Kita fokus kepada solusi daripada permasalahan ini Apakah pada saat ketahuan bahwa ternyata walinya adalah wali yang tidak sah menikahkan Otomatis kalau walinya tidak sah Maka nikahnya juga tidak sah menurut madhab syafi'i Apakah harus yang namanya menikahkan ulang? Maka sebaiknya memperbaharui pernikahannya Bagaimana caranya? Maka sang wanita tadi datanglah kepada ulama Lalu kepada ulama tersebut mengatakan atau meminta untuk menikahkan ulang Saya mau menikah ulang wahai kiai Tapi saya juga enggak enak sama suami saya Gimana ya kalau dia tahu bahwa pernikahan kita selama ini tidak sah Saya enggak enak mengungkapkannya Maka apa yang terjadi? Maka si wanita yang dibilang saja kepada suami mengatakan Ayo kita memperbaharui pernikahan kita Supaya katanya kalau memperbaharui pernikahan ini adalah membuat lebih langgeng lagi Nah begitu saja solusinya Menikah ulang dengan alasan apa? Alasannya supaya menjadi pernikahan yang lebih langgeng lagi Nah pertanyaan selanjutnya Berarti selama ini dia berzina dong? Ah itu gimana? Berarti selama ini dia berzina dong? Insya Allah kalau dianggap berzina tidak sampai demikian Karena salah satu imam yakni imam Abi Hanifah mengatakan bahwa Tidak membutuhkan wali ketika adanya pernikahan Jadi kita harus lihat dulu Apakah kasus tadi adalah sudah terlanjur menikah Atau belum menikah? Kalau baru mau menikah dan dia tahu bahwa itu adalah ayah angkat Atau baru mau menikah baru dia tahu adalah dia bukan ayah kandungnya yang akan menikahkannya Bukan wali yang sah yang akan menikahkannya Maka tidak sah pernikahannya dan jangan pernah dilakukan Berarti dia berdosa Tapi kalau tahunya setelah menikah Maka dianggap dia waktu menikah menggunakan madhab imam Abu Hanifah Kenapa? Karena kalau mau menganggap orang melakukan perzinahan Perzinahan itu adalah hadun Hadun itu adalah tudrak subhat Tidak boleh ada subhat di dalamnya Padahal waktu terjadi kan ada sama-sama tidak tahu nih Tidak tahu bahwa dia adalah kandung atau angkat Berarti ada subhat Berarti tidak boleh dituduh orang berzina Kalau ada subhat di dalamnya Karena kan memang tidak tahu ya Karena tidak tahu gitu Jadi memperbaharui pernikahannya saja Jadi lebih baik diperbaharui ini Dengan tahkim, dengan wali hakim gitu insya Allah itu yang lebih baik Masya Allah dengan tujuannya supaya lebih langgeng lagi nanti ke depannya ya Nanti ngomongnya gitu aja Masya Allah terima kasih Ustaz Syam Itu baru pertanyaan pertama jamaah Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya Masya Allah semoga pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya jamaah yang ada di rumah Ini masuk lagi ke Instagram Islamitu Indah Dari hamba Allah aku bacain lagi ya Assalamualaikum Ustaz Maaf mohon penjelasan surat An-Nisa ayat 3 Satu Apa betul kalau laki-laki sebenarnya harus nikahi dulu Dua, tiga atau empat istri dulu Baru kalau tidak mampu cukup satu aja Aduh Alasannya karena poligami itu sunnah rasul Kedua Alhamdulillah sampai saat ini kondisi ekonomi keluarga juga masih pas-pasan Dan suami ingin melakukan poligami Alasannya rezeki itu dari Allah Nika itu mengumpulkan yang berserakan Dan karena Allah menciptakan perempuan lebih banyak dari laki-laki Mohon bantuan pencerahannya Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kita mendapatkan keberkaan dan izin Nusasam dan semuanya Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penanyaan Tentang pria hal Alhamdulillah Surah An-Nisa Ayat 3 Mengenai Apakah dua Memilih dua, tiga, empat Atau kalau tidak bisa Cukup satu saja yang penting Kalau tidak bisa adil ya Cukup satu saja Penjelasan tentang ini Ketahuilah Kalau beralasan ini adalah Sunnah Nabi Ketahuilah Nabi melakukan poligami Atau memiliki istri lebih dari satu Semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Untuk menambah istri Tapi kepentingan untuk dalam hal Kepentingan banyak orang Dari sembilan istri Rasulullah SAW Itu semua punya ada alasan tersendiri Kenapa menikahi Kenapa menikahi Ada semua alasannya Mungkin kalau berkata Kenapa Nabi menikahi Aisyah yang umur muda Ketahuilah Selama Aisyah belum halangan Tidak serumah dengan Nabi Sekali lagi tidak serumah dengan Nabi Dan Nabi juga ada kepentingan Maaf kalau ibaratnya politik dan sebagainya Nah buat kita Kalau berbicara Kehidupan Nabi poligami dan monigaminya Sebenarnya lebih lama monigaminya Monogami Monogami Itu 25 tahun loh Nabi bersama Siti Hadijah Umul-umuminin Itu 25 tahun 25 tahun Sementara Nabi Poligami itu cuma 12 tahun Jadi kalau berkata Sunnah Nabi Lebih lama Sunnah Nabi yang Beristri satu Dibanding istri lebih dari satu Kalau kita berbicara Beralasan ini Sunnah Nabi ya Kemudian bahkan Nabi Menikahi Memiliki istri Lagi menikah lagi Tiga tahun 6 bulan setelah Hadijah meninggal Saya baru Satu tahun 11 bulan Ya kan Maksudnya apa ya Ustaz ya Oh ya itu ya Oke gak usah diperjelas ya Nabi tidak pernah Nabi tidak pernah Ibaratnya Berlaku adil Adil yang disini Adil memberi nafkah Adil dalam bentuk pelayanan Tapi adil bentuk hati Maaf Ini hati Kita pasti cenderung kepada Sesuat Seseorang Atau satu pihak Kalau hati tidak bisa dibohongi Makanya Mohon izin Kalau ada Yang ada Nia Poling dan sebagainya Lihat dulu Kalau berlaku adil Sanggup gak berlaku adil Kemudian Maaf 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 Saya harus sampaikan ini Untuk kejujuran Orang yang sudah memiliki Istri yang lebih dari satu itu Susah Sekali lagi Susah Karena pasti akan timbul kebohongan Sementara kejujuran Adalah salah satu tonggak Untuk rumah tangga Karena bukan melibatkan Perasaan kita aja Tapi perasaan orang lain itu Iya Ustaz ya itu yang bikin susah Pasti dari mana Dari kantor Padahal dari istri yang satu Pasti timbul yang namanya bohong Berarti sebelum kita bicara Masalah adil Kita harus tahu dulu Alasan kenapa Nabi poligami Yang pasti bukan karena syahwat itu Dan kalau memang ditakdirkan Harus memiliki istri yang lebih dari satu Berusaha berlaku adil Sekali lagi Ya Berusaha berlaku adil Jangan sampai ada yang terzolimi Baik Masya Allah Jatuh Allah Karena mohon maaf Saya harus jelaskan ini Bahwa poligami itu Bukan perintah Bukan perintah Tapi pembolehan Tapi pembolehan Pembolehan Dibolehkan Tapi bukan diwajibkan Tapi kalau bisa gak usah lah ya Kalau misalnya cinta sama istrinya ya Masya Allah Ini aku tekankan lagi tenang Aku belain perempuan yang ada di rumah ya Masya Allah Baik Jamaah kita lanjutkan lagi Kita masih di DM Instagram Islam itu indah Dari hamba Allah lagi Aku bacain ya Assalamualaikum Pak Ustadz Bapak saya mau curhat Bapak saya kan sudah meninggal Satu tahun Lebih karena jatuh dari jurang Langsung meninggal di tempat Karena sangat parah Tapi ada orang yang bilang Bahwa Bapak saya meninggal Belum waktunya Karena di jurang itu Tempatnya angker Terus ada juga yang bilang Bahwa Bapak saya Buat tumbal seseorang Apakah semua itu benar Pak Ustadz Sedangkan Bapak saya Seorang yang sangat baik Sabar Dan sangat rajin beribadah Walaupun sedang sakit parah Gak pernah ninggalin sholat Ngaji Gak pernah nyakitin orang Dan sangat pendiam Mohon pencerahannya Pak Ustadz Nah benar gak nih Bisa jadi kematian seseorang Ini akibat ulah orang yang syirik Hingga menjadikannya tumbal Hingga meninggal Kita tanya sama Ustadz Syam Silahkan Ustadz Baik Menurut penerawangan saya Tidak ada yang begitu Jangan pernah percaya yang begitu Menurut penerawangan saya Menurut orang pintar Yang bisa melihat Mana ada Saya baca dulu Tunggu Tunggu Jurang ini memang kayaknya Penuh dengan penghuni Waduh Bahaya Jadi perbaiki akidah kita Termasuk yang ada di dalam akidah tersebut Percaya bahwa Allah SWT yang berkuasa Berkehendak atas nyawa Seseorang Ada pun jatuh di jurang Ada pun mati kecelakaan Ada pun mati terbunuh Ada pun mati sakit Ada pun mati mendadak Itu semua Adalah hanya asbabnya saja Dan Allah SWT yang berkehendak Tidak ada satu kejadian yang menimpa seseorang musibah Yang menimpa seseorang Illa Kecuali Diiznillah Allah sudah mengizinkannya terjadi Allah yang sudah mengaturnya Allah yang tahu kehidupan kita Kalau ajal itu sudah datang Tidak akan terlambat sesaat Dan tidak akan maju sesaat pun Jadi yakinlah Bahwa Allah yang sudah mengizinkan Ayah anda diambil atau kembali kepada Allah SWT Ada pun yang tadi kedua Bisakah orang yang berlaku Yang namanya berlaku syirik Kemudian ada hasat di dalam dirinya Ini kan kita harus perbaiki sedikit bahasa Yang tersebar di Indonesia Kalau syirik itu Menyekutukan Allah Jadi jangan Ah syirik banget sih loh Bukan itu Sering begitu orang Syirik dianggap syirik itu adalah iri Padahal beda antara hasat dan syirik Kalau syirik itu menyekutukan Allah Kalau yang namanya hasat Iri dengki Tapi iri hati tadi Maka disebutnya hasat Di dalam bahasa Al-Quran Wamin syariha sidin Iza hasad Ada pun yang hal-hal demikian Dengan cara membahayakan orang lain Memang ada Sihir yang seperti itu Sihir yang sampai membahayakan orang lain Bahkan sampai yang namanya Dia berusaha menghilangkan nyawa orang lain Memang ada yang seperti itu Akan tetapi yakinlah Bahwa itu sudah diizinkan Allah SWT Lalu tugas kita apa? Tugas kita meyakini bahwa Ayahanda husnul khatima Apalagi tadi dikatakan Ayah saya ini adalah seorang yang rajin sholat Rajin ngaji Alhamdulillah Semakin tinggi keimanan seseorang Berarti semakin kuat ujiannya Jangan mengatakan Padahal dia rajin sholat Rajin ngaji Mana mungkin dia mati kecelakaan Oh belum tentu Mati kecelakaan itu adalah Hanya di mata manusia buruk Tapi siapa tahu Allah SWT Di mata Allah SWT Itu adalah keadaan terbaik baginya Biar siapa tahu Dia dalam keadaan itu Dia sedang bertawbat Siapa tahu dalam keadaan itu Dia sedang bersuci Siapa tahu dalam keadaan itu Dia sudah yang namanya Membersihkan dirinya Maka subhanallah Semua kehendak Allah SWT Itu adalah rahasia Bagi manusia itu sendiri Maka dari itu Kita selalu yang namanya Berzikir pagi dan sore Menghindarkan diri Daripada marah bahaya Namun ketika Allah Sudah berkehendak Dan mengizinkannya Tidak ada satupun yang bisa Menghalanginya Allah Sabar dan doakan terus Untuk ayah Berarti itu yang harus dilakukan ya Ustaz Kepada sang anak ya Sabar dan doakan terus Sang ayahnya ya Masya Allah Jazakallah Baik jamaah yang ada di rumah Kita lanjutkan lagi Menurut penerawangan saya Cieh Gak usah di terawang deh Kalau sekarang saya tahu Kali ini ada segmen Kita masuk Skype Masya Allah Jadi ada pertanyaan Yang masuk Tapi sekarang Langsung aja jamaah yang ngomong deh Bukan aku deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Oh Mbak Pak Ibu nih Mau dipanggilnya Ibu laudana tiga saya Ibu kan Ibu kalau gila Saja Bu mau curhat apa Bu silahkan Begini Ustaz Saya ini kan seorang single parent Yang mempunyai putra tiga Nah Saya dulu berpisahnya Karena saya gak bersedia Dimadu Ustaz Jadi saya memilih mundur Dan saat ini Saya dijodohkan Abang saya Dengan temannya Yang 24 tahun Lebih tua dari saya Ustaz Nah Beliau ini Alhamdulillah Orangnya sangat baik Ustaz Semua kebutuhan saya Dan anak-anak saya Dicukupi Ustaz Bahkan saya gak diperbolehkan Bekerja Ustaz Hanya menjaga anak-anak Ustaz Padahal Saya dengan beliau ini Belum pernah bertemu Ustaz Belum pernah bertatap muka Ustaz Nah beliau ini Maunya kalaupun kami bertemu Nanti langsung menikah Ustaz Jadi selama enam bulan kami Perkenalan kami ini Ustaz Saya selalu istihara Ustaz Apakah dia jodoh terbaik Yang ditunjukkan Allah untuk saya Ustaz Nah Selama saya istihara ini Saya belum mendapat petunjuk Yang pasti Ustaz Bagaimanakah Saya mengetahui Kalau Dia ini adalah petunjuk Yang terbaik dari Allah untuk saya Ustaz Melalui istihara saya Ustaz Karena yang saya alami Belakangan ini Saya mimpi Mimpinya hanya mimpi Mantan suami saya Ustaz Udah sekitar tiga kali Ustaz Saya mimpi ya Ustaz Memang mantan suami saya Ngajak balikan Ustaz Tapi saya gak mau Karena saya udah tiga kali Ngasih kesempatan Dia gak pernah berubah dulunya Ustaz Jadi saya udah niat Gak bakal mau balikan sama mantan suami saya Ustaz Jadi mohon penjelasannya Ustaz Petunjuk seperti apakah Ustaz Yang membuat hati saya ini mantap Bahwa calon saya ini adalah jodoh yang terbaik Diberikan Allah untuk saya Ustaz Baik Karena kalau dari calon saya Dia udah mantap untuk memilih saya Ustaz Karena dia niatnya Untuk mencari jodoh Kalaupun dia punya jodoh lagi Dia ingin mencari seorang janda yang memiliki anak-anak Hafiz Seperti anak-anak saya Ustaz Amin Ya Allah Baik-baik Bagus banget pertanyaannya Mungkin Dari saya gimana Kenapa Dari saya gimana Ustaz Kalau dari sayanya ini Ustaz Biasanya mantap Petunjuk seperti apa Ustaz Tenang Bu Insya Allah dijawab sama Ustaz Alhamdulillah Narekomakali ngakinin reagan apa Denri ya Ibu Menesani Alhamdulillah Ibu ini adalah orang yang baik Mada cemani anak-anak Nama kesimani Napani lakain dari Allah Elili supaya ingin nasabah Ini anak-anak nama deceng Wuh Eee nyamuk bahan nyawana Eee tapi Nasabah engkau si uranek Lalu kemikah itu Nampak nih apa kue Alhamdulillah Jadi bagaimana bicara Eee Alhamdulillah Salat usia istihara Tapi tidak ada tanda-tanda Jadi apa tanda-tanda Apakah saya pilih Mantan suamiku Atau kembali lagi Atau gimana Nah Kenapa Apa ya-ya Oh ya-ya Assalamualaikum Gini Pokoknya saya salut sama ibu Sebentar Tapi saya bahas Kina Iya Setelah yang satu ini ya Ya setelah yang satu ini Jangan kemana-mana nih Lanya di selam itu Indai Ji Iya sebentar Tapi kita bahasnya Ibu sabar ya Jangan kemana-mana Jangan matikan handphonenya Pokoknya kita lanjut lagi Setelah ini Oh jamaah Alhamdulillah Iya karena begini sebenarnya Kan istihara itu Tidak mesti Arus Ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton